Intro Tunggu sebentar ya Ir aku copot Nanti bos aku yang ada di ruang itu gak bisa jerit-jerit Mungkin kalian kalau nonton acara ini bilang Oh Sarah itu ya kece banget ngomong syut-syut Enggak semua yang aku katakan itu keluar dari ini Nih coba aku lepas ya Mau ngapain abis acara ini? Makan Tuh kan coba aku pakai lagi ya Oke banyak yang bilang bahwa beauty is pain Iya Pembawa acara itu gampang Tinggal ini alatnya Ada ini semua orang bisa jadi pembawa acara Banyak yang bilang bahwa beauty is pain Nah saya sih Enggak terlalu setuju ya Maksudnya gini Banyak orang yang rela untuk melakukan apa saja Supaya terlihat cantik gitu Seperti misalnya rela Seharian pakai sepatu tinggi Supaya kelihatan lebih jinjang lebih tinggi Rela seharian misalnya Ada di salon Supaya wajahnya terlihat lebih kinclong Rambutnya dan segala macem Aku mah gak rela Aku pengennya tidur-tiduran di depan TV aku Aku pengennya pakai sepatu catch Untung saya cuma pakai heels itu kalau di acara ini saja Dan kebanyakan duduk juga Nah ini ada orang juga yang rela Mengubah wajahnya Dan rela berasa sakit atau tersiksa Supaya wajahnya terlihat lebih kece Nih tapi ada juga yang jadi berantakan Dia pingin alisnya ngehits dengan tato Malah ada empat Loh ini yang natoin Yang natoin lagi Teler apalagi gimana ya Kasian banget Bayangin kita pergi untuk tato alis Pas pulang-pulang alisnya bercabang Kasian banget ya Oke ada lagi Ingin cantik dengan suntik darah Carrie malah jadi manusia gajah Jadi katanya salah satu metode untuk merawat kecantikan Itu dengan suntik darah ke wajah Katanya supaya kelihat lebih seger dan segala macam Oh malah jadi manusia gajah Mungkin dia pakai darah gajah kali ya Aku tuh gak terlalu tahu tentang ini Nah ini saya pernah baca nih Pengen cantik wanita ini malah merusak wajahnya Jadi ini di Korea Dia pengen disuntik pada saat itu Disuntik mukanya pakai silikon Tapi dia suntikin sendiri Jadi dia kehabisan silikon Dia ganti pakai minyak untuk masak Jadi itu kayak perkedel mukanya Soalnya pakai minyak untuk menggoreng Oh my goodness Jangan pulang dan langsung nyuntik-nyuntikin minyak goreng ya Kemuka ngeri banget ya Ingin cantik malah tewas Ini seorang perempuan di Hong Kong Berusia 46 tahun ke atas Tiga lainnya dalam kondisi kritis Setelah mendapat perawatan di sebuah klinik kecantikan Jadi infeksi bakteri Apa namanya Sehingga mengakibatkan kegagalan organ hingga kematian Aduh macem-macem banget ya Jadi gini loh istilahnya Kalau misalnya kesimpulannya Bukan istilahnya Kesimpulannya Kalau kita mau Apa namanya Mempercantik diri dan lain sebagainya Research dulu tentang kliniknya Tentang dokter kecantikannya Tentang apa yang mereka lakukan disana Tentang sukses story-nya Kalau memang gak ada Jangan sampai ya Kita lihat Ini tamu saya berikutnya Dia pernah gak nyuntik mukanya dengan minyak tanah Ada Dea Ananda disini Mukanya masih Enggak enggak Ini kayaknya masih bagus Ini dulu dong Apa kabar kamu Bye Sehat ya Sehat Pernah suntik darah mukanya Pakai darah yang tadi Darah gajah atau apa Sampai kayak muka gajah Bukan sih Bukan bela Bukan bela yang Twilight Yang twilight Oh enggak ya Jadi suntik darah Suntik minyak tanah So far belum pernah Sampai ke situ-situ belum pernah Suntik yang paling basic aja belum pernah Untuk muka Belum ya Cantik Enggak perlu juga kamu Silahkan duduk Dea Kamu percaya kata-kata beauty is pain Bahwa untuk lihat cantik Enggak apa-apa kita harus rela Tersiksa sedikit Beauty is pain sih Ada benernya Karena basically Kalau misalnya kita Kadang-kadang Perempuan juga harus facial kan Emang facial itu gak sakit Aku belum pernah facial Sakit ya Sakit Dicolok-colok di Dikeluarin komedonya Dikeluarin jerawatnya Itu kan juga untuk menuju Sesuatu Maksudnya pengen cantik kan Iya Terus pake heels Iya bener Pake heels itu Kalau kayak gini doang sih Gak berasa Tapi kalau kita jalan-jalan Berasa sakit Aku tuh cuma Mau pake heels Kalau dateng ke acara ini Duduk disini Ini penciptaan aja Duduk pake heels Karena berangkat-berangkat tadi Pake flat shoes Iya bener banget Terima kasih loh kamu mau pake heels Karena untuk cewek-cewek yang suka pake flat shoes Pake heels itu sangat menyiksa ya Iya Nah aku gak percaya sama Beauty is pain Tapi kadang-kadang cewek ya memang Dia rela terlihat apa namanya Cantik Rela berasa sedikit tersiksa Aku pengen kasih kamu Tantangan boleh ya Kamu suka pake korset gak? Waktu nikah doang sih Sama Kalau kekawinan doang Kalau kekawinan Pake kebaya Tersiksa ya Nah Aku pengen kamu pake korset di acara ini ya Iya aku pengen tau Bagaimana cara kamu berbicara Setelah pake korset ini-ini-ini ya Tolong saya Mau gak? Ini korset tadinya aku yang pake Cuma di aku longgar banget Teganya Tahan ya Neng Aduh Kelanya Oke Nah Yang pernah membuat kamu merasa tersiksa ya Kalau lagi Mari sekali gue dikerjain Ini bukan ngerjain Ini 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 cerita terapis ya Ini ngerjain akunya kok Tuh liat Aku jadi jelek banget Itunya begini Kamu pernah melakukan apa yang berasa Adik mau bantu Adik mau bantu Silahkan loh Kalau mau bantuin Adik mau pake Adik mau pake Oh Enggak ada Kamu pernah melakukan apa Untuk kecantikan yang Selain ke salon facial ya Yang berasa tersiksa banget Pernah gak Diminta Orang Klien Untuk pake gaun apa Pas lagi kerja Ya sih dulu misalnya acara wedding Gitu-gitu Badan aku kan bukan badan model Tapi aku kalau mau ngomong Gak tega yang ngeliat yang ini Kayaknya kesiksa Lebih kesiksa daripada aku Ya ini kayaknya ngerjain gue deh Bukan ngerjain kamunya deh Pernah apa jadi apa Iya mesti acara fashion show Wedding gitu Itu kan Gak konten kan Gue mau ngomong Iya itu pake korset juga ya Itu kan kita harus stand by Pagi-pagi Bertahan Udah Udah kuku aku patah Ya rusak Gini aja ya Segini aja udah Pake baju pengantin Terus stand by dari pagi Iya terus udah gitu Apa Ya intinya gue mau muntah Basically gara-gara pake korset itu Terus kelamaan Berapa aja Iya satu hari Satu hari penuh Dimecupin pagi Rehearsal segala macem Terus lama acara Udah gak bisa keluar-keluar dari situ Yaudah seharian aja Sama kekawinan saudara juga Kalau kita jadi saudara Kita kan mau gak mau kan Oh iya Harus pake Aku tuh paling besok Jadi panitia kan Jadi panitia harus begini Terus pake konde yang sangat heboh Itu tuh Itu kan jadi sampe pusing ya Itu beauty is pain Itu beauty is pain Kayaknya dari nenek moyang kita Dari zaman dulu tuh emang udah Iya bener kebaya-kebaya Kalau sekarang kan kebaya-kebaya Banyak yang modern yang biasa Coba silahkan duduk Coba dirasain Duduk Iya dong Bisa gak Kita dulu Sok-sok elegan Gini biar sakit Tapi harus tetap senyum Ini korsetnya gak ada yang lebih bagus ya Jadi tim kreatif Ini banget ya Tuh Iya ya Harus senyum Kita kasih tepuk tangan Gak sakit Gak sakit Gak apa-apa Gak apa-apa Kalau ritual-ritual kecantikan Kayak Minum jamu Ini darahnya gak nyampe Nggak nyampe ke otak nih Jadi mungkin Kalau ditanya apa Mungkin aku gak nyambung Gak apa-apa Aku suka gak nyambung juga Kalau ngobrol sama orang Padahal aku gak pake korset Kalau ritual-ritual kecantikan Atau perawatan Dari orang-orang tua Gitu Kamu pernah menjalankan Aku dulu pernah merasa disiksa Oh itu ya Itu tadi Nyambung banget Kok kamu bisa baca pikiran aku sih Minum jamu? Aku jamu banget Oh iya? Seneng minum jamu maksudnya Oh jadi gak merasa tersiksa dong Kalau seneng? Iya dua ketu kecil tersiksa Disuruh minum Dari kecil? Iya minum Tapi yang lucu adek aku Itu doyan banget sama jamu Dari bayi Dia yang beli jamu Terus aku yang kayak Ih didi aja minum jamu Adek aku Terus aku yang kayak Yaudah deh minum Jamu apa waktu kecil? Kenapa harus minum jamu Di waktu kecil? Nggak tau Ngelatah aja Ngelat orang pengen jamu Terus tiba-tiba Udah cobain aja cobain Gitu selama-lama minum Pak pahit kan Kalau Aku aja sampai sekarang Gak rajin untuk Kalau sekarang malah udah gak rajin Justru hal yang paling Lebih rajin itu Aku adalah Merasa penyiksaan itu Umur 6 tahun itu Aku udah harus leluran 6 tahun sudah harus leluran? Iya dilelurin mama Kenapa? Kamu sering main layang-layang Di luar Iya Jadi mamaku tuh putih banget Bukan yang mendiskriminasi Tapi dia kulitnya lebih cerah Daripada aku Terus pas aku Aku tuh beda banget Warna kulitnya sama mama Terus apalagi suka main Sorry tapi ini putih Mamaku lebih putih lagi Jauh lipat-lipat mungkin Oh Wow Lebih kingslong gitu Tapi kalau aku berdua mamaku Mungkin orang gak nganegor aku Oh jangan-jangan Itu kata-kata di kartu lebaran Seputih kapas Seitu-itu Dari mamah kamu Pasti inspirasinya ya Jadi kamu umur 6 tahun Sudah leluran? Iya karena dia kayak Aduh dekil banget sih kamu Mamaku apa adanya ya Tapi bersyukurnya sekarang gitu loh Jadi punya orang tua yang jujur gitu loh Maksudnya kamu dekil banget Gak banget perempuan Gak boleh dekil Gini-gini Dilulurin Terus udah gitu Kalau lelurannya harus kering gitu kan Untuk anak kecilnya harus berdiri 40 menit Di kamar mandi Kamu berdiri ya di kamar mandi Atau gak duduk diem Oh my god Jadi kamu kingslong Tapi masuk angin dong Kan kalau kamar mandi Aku kamar mandi Waktu aku masih kecil Kamar mandi yang ada bak terus air gitu kan Jadi maksudnya kan Kamar mandi basah Itu kan Aku berdiri Aku berdiri Telanjang Iya Kalau diomongin Jangan ngebayangin dia berdiri telanjang Dengan lelur-lular Waktu masih kecil ya Jadi gini gitu Iya jadi abis dilulurin Ini sama Berdiri aja 40 menit Iya duduk berdiri aja gitu Ngapain Ngapain Nggak baca Atau main yoyo Atau Dulu soalnya gak ada geju Jadi dia gak mungkin Instagram Kalau Instagram Pasti selfie Iya aku leluran Iya kan Iya aku di kamar mandi lagi Gitu Iya gitu Itu seminggu sekali Itu sampai aku Umur sampai aku 12 tahun Berdiri aja gitu Iya nurut loh Iya hebat banget loh Beauty is pain Beauty is pain Tapi harus rela lah ya Tapi yang gak tau sih Mungkin gak seputin mama Tapi atas Enggak sih Tapi memang ya Maksudnya kinclok Oh itu salahnya Aku gak leluran Sampai sekarang Jadi sekarang masih rajin leluran Masih sendiri Tapi sekarang Sebulan sekali Sebulan sekali Sekarang malah dua minggu sekali Oh rajin banget Rajin lagi Di rumah sendiri gitu Terus Ke tempat Di rumah Mambau lelur Oh ada Manggil orang Gitu segala macem Seneng banget sih Jadinya sekarang Bukan penyiksaan ya Jadi lebih kayak kebiasaan Yang menyenangkan Yang kayak Kerafreshing Suami juga makin cinta Aku kan udah punya suami Sekarang aku mesti leluran Bahkan suamiku Aku lelurin loh Eh suami kamu Kamu lelurin Iya Iya pak Aku juga lelurin suami Aku kali ya Iya Ini nanti ada anak-anak Jangan-jangan Oh suaminya dilulurin Kadang-kadang lelurin Lelur-luluran Enggak Kan dia pulang manggung Dekil banget kan Oh iya iya Anak band Gitu kan Dia kalau di panggung tuh Kalau anak panggung ya Kalau di panggung mereka Stage jenik Jadi gitar jenik Oh keren gitu Oke pas ke rumah Udah kurat turun dari panggung kan Aduh kamu Oh iya Sini leluran Sini dari kamar mandi Untuknya kaya pasrah sih Oh iya Gosokin Oh gitu Tapi dia gak disuruh berdiri Selama 45 menit Say Sempat sekali sih Udah belum say Sempat sekali Oh iya Terdia rela Duduk sih Kalau kamar mandi sekarang kan Gak kayak dulu ya Udah lebih bagus Udah lebih canggih Bisa duduk Bisa liat gadget lagi ya Gak bisa Gak boleh Gak boleh Gak boleh Aku kerjain aja Jadi dia ngapain duduk aja Duduk aja setengah jam Gitu aja gitu Kan gak cuma cewek Tapi cowok tuh juga harus memperhatikan penampilan Apalagi Pasangan aku juga kerjain di dunia entertainment Jadi harus diperhatikan juga Itu dia tuh cowok cewek harus memang harus rela ya Lumuran bukan untuk cewek aja Tapi tuh kayaknya juga cuma sekali seumur hidupnya dia sih Abis itu dia kayaknya mau lagi Oh baru sekali aja Iya baru sekali dua kali Aku pengen lagi cuma agak-gak susah untuk menjebaknya Gak aku rasa dia turun panggung Abis gitu dia langsung Kalau udah lagi luar kota langsung di hotel Sebelum pulang Oh scrub sendiri Oh iya Sama istri gue Tapi basically yang tadinya gak suka punya scrub Akhirnya jadi punya dia Oh iya jadi sendiri sambil itu ya Daripada disiksa Tuh anak Ben juga luluran Anak Ben dipaksa istrinya luluran Ya aku baru tau tentang itu Ini ada artikel Coba aku mau kasih liat artikel ini Boleh kasih liat artikelnya Ini tentang kecantikan juga Oke Tradisi kecantikan paling menyiksa di dunia Nah kamu tau gak Ini aku tau banget nih Ini sakit banget Ini kalau gak salah Oh iya di Cina bener Oh iya Ini jadi Ini zaman dulu Ini harus punya kaki yang kecil Katanya kalau kakinya semakin kecil Itu semakin kece Iya berarti aku gak kece dong Iya kita udah jebrat Tapi kamu mau diginiin Gak mau Ih bersyukur loh Karena ini mereka sejak usia 5 sampai 8 tahun Itu kakinya itu ditempatkan di Apa namanya Kaki yang apa Sepatu yang kecil banget Sehingga tidak bisa Apa Tidak bisa tumbuh Dan jadinya kayak gitu Tapi itu sesuatu yang atraktif sih Kata Bersyukur kita gak di zaman dulu ya Enggak Enggak Nah ini juga Ini udah pernah liat dong Ini di Thailand Ini leher panjang Itu semakin atraktif Iya ini pengen banget loh Ketempat ini pengen liat Itu kayak sakit Itu kan berat kan katanya Iya berat dan jadi Jadi panjang Jadi panjang gitu Ini pasti di desa itu Ada satu jerapah yang ada di luar situ Dan itu jadi patokannya Iya makanya kalau Kalau leher panjang sih bagus Tapi kalau leher jerapah Leher jerapah agak-agak Iya bener ya Nah ini Bagi suku Mursi di Ethiopia Lama kecantikan bukan leher panjang Tapi bibir lebar Tradisi yang dikenal ini istilah Labret Kamu tersiksa gak? Oh enggak Kita mah masih oke Masih korset High heels Untung korsetnya gak kayak gini Dan anda coba Kalau korsetnya kayak begini Korset ekstrim Oh my god itu gak ngeresak tulang ya Ini abad ke-19 dan 20 Serius itu bisa Ampe segitu Ini Gila sampe kecil banget Oh my god Ini harus pake korset kayak gitu Dan makanya kuaci Itu korset jaman Cinderella kali ya Jaman Cinderella Beauty and the Beast gitu kali ya Kartun-kartun jaman dulu Gila tapi ngeri Kalau kita sekalinya gini Patah semua kali Orang kecil banget Ini aja udah rasanya mau Tersiksa Terima kasih lo deana Sudah mau pake korset disini Apa-apa latihan Aku kasih ini deh Amang yg ci Terima kasih Aku tadi lagi makan gurih Oh jadi aku mimpi kamu gitu Iya supaya kamu Yaudah apa kamu kasih ke suami Jadi dia mimpi aku Terserah sih Gimana Jadi kamu aja yang mimpi aku Tapi gak apa-apa juga sih Sekali-sekali suami aku mimpi kamu Serius Pengen ngetes Indah gak mimpinya Gini Sayang Tolong lulu Tolong lulurin aku Aku mimpi perempuan dekil banget Oke jangan kemana-mana Abis ini masih ada tamu saya yang lain De Ananda thank you